Intro Halo-halo Bung Roki, ketemu nih Aduh liburan, tapi kita tetap harus update Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa penting Dan saya kira buat publik ini sudah harus bersiap-siap Saya kira bukan bersiap-siap, memang udah siap Bahwa harga BBM, terutama Pertalet, akan naik Karena Pak Luhut sudah memberitakan Pak Jokowi Eh, Pak Luhut sudah memberitakan Pak Jokowi Pak Luhut sudah memberikan sinyal, maksud saya Bahwa pekan depan, artinya pekan depan itu kan Senin Sampai Sabtu lah ya Pak Jokowi akan mengumumkan Kenaikan harga BBM itu Ya itu hal yang udah diprediksi Karena nggak mungkin terus-menerus ditalangi Berdara-dara tuh ABBN Tetapi, keterangan-keterangan yang kita peroleh dari awal Kan sebetulnya menunjukkan bahwa tugas negara itu melindungi rakyatnya tuh Dan kita masih berupaya untuk meminta agar supaya ada bagian yang diperbankan Tapi Pak Jokowi kan nggak mau korbankan bagian yang ambisius dari dia tuh Yaitu IKN Dan terlihat makin bolong Tetapi, memang ada suasana dunia Di Inggris juga Amerika tadinya inflasi Udah dua digit Inggris sekarang inflasi juga dua digit Sehingga bahkan UMKM nggak bisa lagi memproduksi Karena dianggap biaya energi Menamanya Biaya bahan baku dan biaya energi Kemal sekali tuh Jadi krisis dunia sedang berlangsung Nah Indonesia Dari awal ada di dalam kerentanan itu tuh Saya baca data terakhir dari Minggu lalu ILO memproduksi Hasil risetnya Bahwa Di dunia ini akan ada 78 juta penganggur berusia muda tuh Antara 15 sampai 24 tahun Dan Indonesia Masuk dalam area berbahaya itu Jadi kita membayangkan Ada kesulitan ekonomi Ada generasi muda yang menganggur Ada polisi yang tidak Bisa memberaskan kasus Lalu kita masuk ke tahun pemilu Jadi semua keadaan itu Yang memungkinkan kita Dari dulu menganggap Ini bakal terjadi kerusuhan Kekacauan tuh Tapi selalu datang Semacam jalan keluar Dengan mempunjuk supaya publik Menganggap pemerintah Masih online dengan janji-janjinya tuh Kita tahu bahwa Presiden Joko udah berbohong Berkali-kali tuh Akhirnya dia mesti menyerah juga Karena dulu dalil kita Ambisi politik itu Akan dibatalkan oleh APBN Sekarang itu mulai terjadi tuh Tapi kalau kita ingat lagi bahwa Yang dirumuskan kemarin oleh Pak Luhut itu artinya Sesuatu yang sebetulnya Sekedar ditunda Dari awal sebetulnya Udah mesti itu dilakukan Saya balik pada poin Perintah konstitusi pada Presiden Yaitu Pelihara orang miskin Dan cerdaskan kehidupan bangsa Kan cuman itu Dua perintah konstitusi Dua-dua itu udah batal Sekarang kita berpikir Apakah pemilu juga akan batal Kelihat-kelihatannya begitu Karena kan gak ada uang Mau biaya yang pemilu Nanti ada Upaya lagi untuk Memperlebar Defisit Sehingga utang bisa ditambah Segala macam Dengan alasan Kesehatan Padahal dari tahun lalu Kita sebetulnya Bisa salurkan Keuntungan kita Atau Pemasukan APBN Dari hasil Ekspor Komoditas Untuk membackup Daya beli rakyat Tapi kan itu disembunyikan Uangnya itu Gak mau diterunkan Jadi Terlihat sekali bahwa Kendati APBN ada uang Tapi karena ada Kepentingan politik Untuk memaksimalkan Penyogokan orang miskin Nanti Boleh tahun depan Maka Dilakukan lah Pencabutan subsidi Itu Itu bahayanya Tapi itu Sebetulnya juga Menguntungkan aja Karena nanti Juga akan terjadi Keresahan Buruh udah pernah Sebulan lalu Atau dua minggu lalu Jumur Hidayat Memimpin buruh Dan ada disiplin Itu artinya Dengan mudah Buruh kembali ke jalan Inggris itu Dua kali Membukan buruh Karena Soal daya beli Yang turun Jadi Indonesia Juga akan masuk Pada hal yang sama Nah yang berbahaya Dalam keadaan Semua bara sedang Sudah mulai berasap Justru Kepolisian itu Kebingungan Bagaimana nanti Memadamkan Asap sosial ini Atau kebakaran sosial Kalau dia sendiri Belum mampu Untuk memadamkan Konflik Berbara Di Dalam Tubuh polis sendiri Jadi ini komplikasinya Saya kira Tapi kalau Saya mendengar Rian Anda Tadi saya malah Juga Jangan-jangan Memang ada yang senang Sampai kemudian Pemilu di Enggak jadi Kenapa kan Karena saya awal Pak Jokowi Dan gengnya Atau orang-orang yang Seperti Pak Jokowi Berharap bahwa Pemilu itu memang ditunda Dengan alasan Memang tidak ada biaya Tadi Ekonomi kita sulit Sedang tumbuh Selalu itu yang digunakan Ya itu yang kemudian Jadi pretext Jadi pembenar Terhadap Aktivitas Musiwara rakyat Tapi Ini berbalik Arah nanti Kalau Hal yang kita Sebut tadi Kekacauan Tidak bisa dipadamkan Oleh negara Itu Bahayanya disitu Jadi Walaupun Pak Jokowi Punya ambisi Untuk Tiga periode Dengan mengandalkan Bahasa-bahasi APBN Kosong itu Tapi Kalau terjadi Keresahannya Pak Jokowi Juga ikut Lengser Dengan keresahan itu Jadi ini Bahayanya Dan Persaingan Di antara Pertigi-Pertigi Polri Itu juga Dikincar oleh Para politisi Untuk saling Pasang Skrup pertama Siapa yang akan Pasang skrup pertama Di Trono Joyo Itu yang akan Menentukan keadaan Kedepan Tapi saya menghitung Atau kita menghitung Itu akan panjang Jadi Pembegalan APBN Juga akan Bersamaan dengan Pembegalan Rakyat Bukan saja Indonesia Tapi juga dunia Dan Para pemain Strategis Politik Di kawasan Indo-Pasifik Mengincar Indonesia Sebagai Tempat yang Paling enak Untuk Mulai pasang Strategi Karena Indonesia Lagi lemah Ini kan yang Gak dibicarakan Oleh publik Atau Publik tahu Tapi Presiden Gak mau Jadi Mulai besok Kita akan Lihat bagaimana Keresahan Mulai datang Dari wilayah Lalu Dikuji bagaimana Daya tahan Kapolda Banyak Kapolda Lagi kebingungan Untuk menyelamatkan Diri dari Desain-desain Yang tadinya Tersembunyi Tapi kemudian Makin lemah Makin nyata Kita ada Di dalam Keadaan Kebingungan Karena Kecemasan saya Kalau Konflik sosial itu Berubah menjadi Kerusuhan rasial Itu saja Sebetulnya Kalau konflik sosial itu Menyebabkan Pemilu batal Itu kita senang sekali Asal jangan jadi Kerusuhan sosial Karena memang Tidak ada hak lagi Bagi Presiden Untuk mengklaim Prestasinya Dan Dia lupa Bahwa dia Ditugaskan Untuk memelihara Daya beli rakyat Bukan mencabut Subsidi Dengan alasan Apapun Dia akan bilang Ya itu karena Harga ekonomiannya Udah Nggak ada Iya Tapi Negeri kita Bukan negeri Amerika Serikat Atau Inggris Yang Tidak ditugaskan Untuk Mensubsidi Kebutuhan pokok Jadi sekali lagi Mereka yang punya Tabungan pensiun Menganggap Nilai pensiunnya Gak ada gunanya lagi Kalau dimakan inflasi Mereka yang Bahkan Bermain Tracer notes Segala macam itu Udah habis aja semuanya Jadi keadaan ini Membuat orang Bukan segera frustrasi Menganggap Indonesia Butuh-butuh Udah nggak ada harapan Dan kita bisa Membayangkan ya Begitu diumumkan Pertelite Karena Pertelite ini Memang Salah satu Bahan bakar Sekarang yang Bahan bakar Penugasan Istilahnya gitu ya Yang masih Disubsidi Dan masih bisa Terjangkau oleh publik Sebenarnya kita sudah punya Dapat gambaran Angkanya itu Kalau sekarang 7.600 Mungkin naik-naik Sekitar 10.000 Atau 10.000 Sekian lah gitu Dan kita bisa Perkirakan Kenaikannya itu Sekitar 25% Tetapi kita tahu Bahwa dampak Dari kenaikan 25% Pada BBM itu Akan berdampak Itu berkali lipat Setidak bisa sampai 50% Terhadap komoditi-komoditi Belum lagi Transportasi juga naik Apalagi kalau misalnya Fenomena di perkotaan Soal ojek online Atau supir mobil online Itu kan dia Dipastikan akan merogoh Ojek lebih dalam Untuk membiayai operasionalnya Dan itu Mau gak mau Pasti akan berubah Pada konsumen Dan ketika konsumen Dibebani itu Dia daya belinya turun Kemudian pendapatan Dari para sopir Online maupun Ojek online ini Juga akan menurun Jadi ini Dampak ikutannya itu Luar biasa Ya itu Kita lihat Multiplier Efeknya Pasti kemana-mana Tapi pemerintah Juga sudah tunggu Saya kira dia sudah Tunggu nanti Di awal tahun depan Dikeluarkanlah Dana-dana sogokan itu Jadi orang yang Kesulitan ekonomi Miskin itu Pasti rentan Untuk disogok Lalu mulai masuk Ke ide Tiga periode Segala macam Jadi ini Sebetulnya Ini kalau kita bikin Peta ini Lebih gila Dari petanya Kaisar Sambo Karena panah-panahnya pun Kita bisa bikin Dengan mudah kita lihat Ucapan seseorang Toko publik Kita hubungkan aja Dengan nomor handphonenya Jadi kemana Arah Pembicaraan Di antara kabinia Kita gak lihat Ada keutuhan kabinet Untuk mengawal Permintaan presiden Jadi menteri-menteri Juga menganggap Ya udah Silahkan presiden Berbohong Silahkan presiden Menganggap bahwa Uang yang tersisa itu Bisa bermain politik Tetapi Para toko politik Yang notabene Adalah menteri Juga mengharapkan Uang itu Masuk ke mereka Karena itu mereka Mulai mendekati presiden Semua yang tidak Diucapkan di publik Kita tahu tuh Bahwa hanya melalui Kedekatan dengan presiden Para capres ini Bisa memperoleh Limpahan suara Dari agen-agen presiden Jadi sekali lagi Demokrasi Betul-betul udah Pada Karena akan dikendalikan Nanti oleh uang rakyat Yang harusnya Tiba ke rakyat Untuk nopang daya beli Tapi disimpan Untuk menyogok rakyat Dengan alasan Bahwa oke Dengan menyogokan itu Maka ide perpanjangan Kepuasan Akan bertambah Tetapi Sekali lagi Nggak ada teori Bahwa rakyat itu Bisa disombok Terus-menerus Pada satu saat APBN juga Atau Tabungan untuk menyogok rakyat Habis Karena apa? Karena kita lagi Menghadapi krisis global Lain kalau cuma kita sendiri Yang bisa proteksi APBN kita Kan itu intinya Nilai tukar berubah sedikit Sudah habis Jadangan devisial Yang dipakai untuk Apa namanya Mempertahankan rupiah Atau menstabilkan rupiah Itu intinya Jadi gampang sekali Kita lihat Sebetulnya Kecemasan yang ada di istana Oke Walaupun cemas Tapi kelihatannya Mereka tetap Menggunakan itu Sebagai sebuah peluang Di dalam kesulitan Buat mereka itu Ada peluang Selalu ada Ada game Semacam itu Tadi Saya sudah bisa membayangkan Itu tadi Justru ini akan digunakan Ketika masyarakat menjerit Akan digunakan Ini sebagai kampanye Penuhin presiden Atau pemerintah Datang sebagai Sitter kelas Bagi BLT Dan orang-orang Seperti kelas bawah ini Kan memang mereka Sangat rentan Dimatikulasi Iya Mulai sekarang Sudah akan dipersiapkan Survei-survei publik Politik big data Akan dipakai lagi Untuk pemenaran Tapi Sekali lagi Ada yang hal yang Juga sebetulnya Tidak akan berat Amat Karena Kita sudah belajar Bahwa kalau terjadi Kris ekonomi Berlakulah prinsip Paman Nampung Keponakan Sudara jauh Akhirnya dikasih kerjaan Sebagai Pembantu rumah tangga Karena Indonesia masih Menganut antropologi Extended family Jadi Setiap Beban ekonomi Pada rakyat Bisa diambil Alih oleh keluarga Oleh keluarga dekatnya Karena prinsip Persaudaraan Macam-macam Tapi itu tetap ada Batasnya Dan kita tidak bisa ukur Apa yang akan terjadi Di Dua semester ke depan Kalau Ketegangan ekonomi Amerika dengan China Masih berlangsung terus Walaupun ada Tanda-tanda Rusia akan Berdamai dengan Ukraine Karena Diplomasi dari Turki Tetapi secara keseluruhan Ekonomi dunia itu Memburuk Dan itu yang Tidak bisa kita Pantau Karena kita bukan Penentu Stabilitas Monitor internasional Misalnya Jadi kegalauan kita Sebetulnya Makin menjadi-jadi Karena kita paham Bahwa pemerintah Tidak paham Tentang financial market Global Itu intinya Jadi ini Walaupun kita Katanya Surplus Sri Termasuk Sri Mulyani Gitu ya Jadi Menuju arah Sri Lanka Itu juga Sulit terhindarkan Ya Itu Dengan mudah Kita terproksok Jadi Tinggal langkah kecil Sini Melangkah ke Sri Lanka Jadi Kondisi-kondisi ini Kan ada Ada di dalam Kita baca sedikit Laporan Presiden Kemarin Tapi kita Tunggu Apa implikasinya Ternyata Sebetulnya Sebelum laporan itu Dibuat Pak Luhut Sudah tahu Lebih dahulu Bahwa Pertalain Tidak mungkin Tidak dinaikkan Itu Dulu juga Hal yang sama Sudah di ucapan Pak Luhut Lalu Komisari Pertamil Milih Tidak bisa Ya tapi Sekarang Akhirnya Terdesak juga Nah keadaan Keterdesakan ini Yang Tunggu bersamaan Dengan Keresahan sosial Kalau gak ada Keresahan sosial Apalagi Kepercayaan Pada lembaga Penertiban Publik Polisi Makin merosot Maka Kemungkinan-kemungkinan Yang kita bayangkan tadi Yaitu Kerusuhan Itu akan berlangsung Dan membatalkan Semua agenda kita Kita Selalu ingin Supaya kerusuhan itu Berlangsung Tapi yang Berantakan Harusnya Kekuasaan aja Jangan rakyat Berantakan Kenai susaran Iya Saya jadi Teringat memang betul ya Pak Luhut Berapa waktu yang lalu Sudah mengingatkan bahwa Pertalite Kemudian gas melon Yang gas 3 kg itu Akan segera naik Betul Kemudian banyak dibantah Dan sekarang Sudah mulai Pak Luhut Berarti gak tahan lagi Lebih baik mendului Dari sekarang bilang bahwa Pekan depan Kemungkinan Presiden Akan menyampaikan Kenaikan harga Pertalite Karena beliau Udah gak sabar lagi Dan saya kira Ini Kenaikan gas melon Itu Juga tinggal menunggu Waktu saja Dan sempurna lah Saya kira Kesulitan hidup Yang terjadi pada masyarakat Terutama pada kelas Menangis ke bawah Nah ini kesempatan kita Untuk mengevolusi konstitusi Dan yang sedang Dributkan sekarang kan Soal fungsi konstitusi Untuk menata politik Padahal ada prinsip lain Dalam konstitusi Yaitu Menyelenggarakan Kesehatan umum Kita tahu Konstitusi kita Itu basisnya Kalau dalam ilmu ekonomi Atau filsafat ekonomi Basisnya adalah Welfare State Dan itu artinya Spending pemerintah Memang diperlukan Yang orang sebut Apa namanya Keynesian policies Bawa dalam keadaan Kemiskinan Ketiadaan daya beli Ekonomi mesti dihidupkan Dengan Cara pemerintah Dispose Membuang semua Semua uangnya Supaya timbul pasar Jadi Pemerintah harus Spending Harus keluarkan uang Bukan ditahan Tahan uangnya Kalau Prinsip sekarang Pemerintah menahan uang Dengan Cara Mencabut subsidi Padahal subsidi itu Diperlukan oleh Sebuah Welfare State Kita sekarang Menganggap Pemerintah betul-betul Melenceng dari Perintah konstitusi Walaupun pemerintah Akan bikin dalil Ya itu seluruh dunia Juga begitu Oh iya Tapi seluruh dunia Tidak punya konstitusi Seperti Indonesia Yang mewajibkan Negara itu Ikut campur Dalam keadaan Khususan ekonomi Nah sekarang Ikut campur pemerintah Itu kan dengan subsidi Itu sekarang dicabut Jadi dia udah Melanggar konstitusi Sebetulnya Dan itu yang Mustinya mulai diproses Bahwa hak-hak dasar Rakyat yang Ditentukan oleh konstitusi Yang diperintahkan Untuk dimujudkan oleh presiden Tidak dilakukan Jadi mulailah Berpikir bahwa Dia bisa diimpis juga Dengan prinsip bahwa Tidak menjalankan Perintah konstitusi Bahkan Bukan sekedar tidak menjalankan Bertentangan dengan Perintah konstitusi Mencabut subsidi itu Bertentangan dengan Perintah konstitusi Tentu para ekonomi Akan bilang bahwa Ya secara ekonomi itu Memang terpaksa musik Iya terpaksa Karena kedumbuhan Dari awal Desain ekonominya Oke Jadi Ini besok Hari Senin Kita siap-siap Pasti Akan terjadi Kenaikan itu Hampir Saya kira Sudah hampir dipastikan Karena sudah ada Instruksi Pak Luhut kepada Pak Jokowi Untuk mengumumkan Kenaikan pertelek Gitu ya Bang Roki Iya Dulu Kita anggap Bahwa ada yang disebut Jokowinomics Gitu Gak ada intinya Dan orang Akhirnya Bertumpu pada Kearifan Pak Luhut Luhutian Economics Kira-kira begitu Ekonomi ala Pak Luhut Yang memang Mengandalkan Kecepatan Untuk menyelesaikan soal Tapi seringkali Kecepatan Menyelesaikan soal itu Bertentangan dengan Prinsip normatif Dari konstitusi Dan saya kira Mungkin beban Pak Jokowi Dengan Pak Luhut Berbeda ya Karena bagaimanapun Kan yang terpilih Yang dipilih oleh Rakyat itu Pak Jokowi Dan beliau pasti Berhitung-hitung Soal begitu Sementara Pak Luhut Itu lebih Lebih dingin Gitu aja Melihat soalan dia Seperti seorang dokter Bedah saja Dia tidak melihat Soal itu Pokoknya karena Kalau gak saya amputasi Ini penyakitnya Menjalan kemana-mana Amputasi Itu kira-kira Saya membayangkan Cara berbikiran Pak Luhut Ya itu benar Pak Luhut Dingin melihat Kebijakan dan Kedinginan itu Didasarkan bedah Prinsip efisiensi Aja kan Harus ada Semacam Dalam militer Ada prinsip Military efisiensi Jadi apapun Variablenya Harus diputuskan Harus diambil Keputusan Jadi duel Di dalam kabinet Akhirnya dibenarkan Oleh Pak Luhut Pas itu Karena semua Menteri kan Sibuk dengan Kegiatan eksternal Dia itu Jadi politisi Nah Pak Luhut Karena dia hanya Fokus pada investasi Maka dia secara Dingin Lakukan Amputasi Jadi udah Amputasi aja Walaupun itu Nanti akan Dipersoalkan Secara Konstitusi Tapi Hanya itu Pilihannya memang Lain kalau Pak Jokowi Mampu untuk membaca Lebih komprehensif Keadaan dunia Mungkin dia akan Undang beberapa Toko ekonomi Untuk berdebat Dengan Pak Luhut Tapi kan Pak Jokowi Memang gak punya Pengalaman itu Apalagi kapasitas itu Nah dengan sendirinya Secara natural Pak Luhut yang tampil ke depan Kira-kira begitu aja Oke Saya mikir-mikir Sebenarnya Enak dong Menjadi tokoh Muda Pak Luhut itu ya Tidak perlu Busa payah Ikut kampanye Pemilu Nyapres Tapi berbagai kebijakan Dia bisa ambil Dan presidennya Tinggal ikut saja Iya Karena itu Kalau kita ingat Sinyal dulu Now We are all Apa namanya Keynesian Sekarang mungkin Now We all Are Luhutian Pada akhirnya Negeri ini Harus Tunduk Dan ikut Pada Efisiensi Yang Difikirkan oleh LBP Kira-kira itu Oke Dan Anda Menyiapkan opsi Kalau Semuanya Tidak berjalan LBP yang lain ya Oh ya Itu namanya Liga Boykot Pemilu Dan Saya kira juga Pak Luhut akan setuju Karena Kalau keadaan Sudah tidak bisa diselamatkan Ya Pak Luhut akan Ambil kebijakan juga Dan itu Enaknya jadi Pak Luhut Semua hal Dia paham Dan dia bisa Putuskan Dengan cepat Sementara kabinet Memang Lambat Memikirkan Keadaan bangsa Oke Baik Terima kasih Kita ketemu lagi Nol tetap Nol persen Nol